Ayatun ta'fhamuha khairun min alfi ayatin tahfaduha Satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada seribu ayat yang kau hafalkan Wa ayatun ta'malubiha khairun min alfi ayatin tahfaduha Dan satu ayat yang kau amalkan lebih baik daripada seribu ayat yang kau pahami Nah sekarang kembali kepada pertanyaan dari Ibu Mika Kapan kita sebaiknya atau seharusnya menggunakan jumlah ismiya atau menggunakan jumlah pilihan? Nah untuk menjawab pertanyaan itu saya akan buat tulisan di papan tulis Silahkan simak Baik silahkan lihat ke papan tulis Saya akan buatkan Saya akan tuliskan dua contoh kalimat Dua jumlah yang terdiri dari jumlah ismiya dan jumlah pilihan Kata-katanya sama hanya dibalik posisinya Ditukar Silahkan lihat Saya tuliskan kalimatnya Muhammadun Yang roh'u Al-Qur'ana Ini yang pertama Ini adalah jumlah ismiya Yang kedua Kata-katanya sama Hanya saja Kata-katanya dibalik Yang tadi Muhammadun disimpan di awal kalimat Sekarang Muhammadun ditaruh setelah pil Ya proh'unya kita tepatkan di awal Ya proh'u Nah silahkan lihat Ada dua contoh kalimat Kata-katanya sama Muhammadun Ya proh'u Ya proh'u Al-Qur'ana Al-Qur'ana Ada tiga kata Yang dua Dari tiga kata itu Tempatnya Bergeser Atau bertukar tempat Di atas Kata pertamanya adalah isim Muhammadun adalah isim Yang bawah Kata pertamanya adalah fi'il Ya proh'u Adalah fi'il Tepatnya fi'il mudoreh Nah Kalimat yang atas Ini adalah contoh Dari jumlah ismiya Kalimat ismiya Kenapa disebut dengan jumlah ismiya Karena kata pertamanya berupa isim Artinya kalimat ini Jawali oleh isim Memalingan dari isim Karena kalimat ini Jawali oleh isim Maka namanya jumlah ismiya Sedangkan yang bawahnya Ini adalah kalimat yang jawali oleh fi'il Tepatnya fi'il mudoreh Nah Karena kalimat ini jawali oleh fi'il Fi'il mudoreh Maka kalimat ini Merupakan jumlah fi'il Jadi Sesuai dengan definisi tadi Pengertian yang tadi Jumlah ismiya Adalah setiap kalimat Yang Kata pertamanya Atau diawali oleh isim Sedangkan jumlah fi'il Adalah setiap kalimat Yang kata pertamanya Berupa fi'il Disini Contohnya Film mudoreh Nah sekarang ya strukturnya Yang atas Muhammadun Ya peralukurana Muhammadun adalah isim Jawal kalimat Kalau Muhammadun adalah isim Jawal kalimat Berarti strukturnya ini Strukturnya ini Terdiri dari Muhammadun Sebagai muktada Muhammadun adalah subjek Atau muktada Dari kalimat ini Muhammad Mana khobarnya Khobarnya adalah Kata sesudahnya Sampai selesai Jadi kata Ya peralukurana Khobarnya Ya peralukurana Tetapi khobarnya Terdiri dari fi'il Film mudoreh Ya peralukur Film mudoreh Demirnya adalah huwa Huwanya Kembali kepada Muhammadun Berarti ya peralukur ini Fi'il Yang fa'ilnya Adalah domil mustatir Demirnya tersembunyi Yang kembali kepada Kata sebelumnya Kepada isim sebelumnya Dari Muhammad Ya peralukur Sudah ada fi'il Sudah ada fa'il Al-Qur'ana Ini adalah ma'ful bi'i Pulung terakhirnya Fathah Karena ma'ful bi'i adalah Ismul Mansubun Ismul Ismul Ya peralukurana Nah jadi Muhammadun Ya peralukurana Muhammadun Adalukurana Ya peralukurana Adalah khobar Khobarnya terdiri dari Fi'il Dan fa'il Merupakan Deman mustatir Kembali kepada Muhammad Dan Al-Qur'ana Adalah Ma'ful bi'inya Sehingga Khobar ini Merupakan Khobar jumlah Khobar yang terdiri Dari kalimat Kenapa disebut dengan Khobar jumlah Khobar ini Merupakan Khobar jumlah Khobar yang terdiri Dari kalimat Kenapa disebut dengan Khobar jumlah Karena kata Ya peralukurana Ini sudah merupakan Kalimat yang sempurna juga Disini ada Ku'il Ada fa'il Dan ada ma'ful bi'i Sudah kalimat yang sempurna Makanya Dalam yang menahu Kalau ada Khobar Yang terbuat Dari kalimat yang sempurna Maka ini namanya Khobar jumlah Khobar yang merupakan kalimat Nah Khobar jumlah apa? Khobar jumlah Ismul Ini khobar nya kan dari yang perlu Berarti kata pertamanya adalah fi'l Berarti khobar ini adalah khobar jumlah fi'l Ya Khobar jumlah fi'l Ya Kenapa? Kata pertama dari khobar ini Adalah fi'l Seperti ya Sekarang yang di bawahnya Kata pertamanya adalah fi'l Dari Dimilinya huwa Fi'l mudakan Memadun adalah fa'ilnya Pelaku dari kata kerja Ya per'u Membaca Siapa yang baca? Karena fa'il Maka Huruf belakangnya Doma Atau doma ten Kenapa? Karena fa'il adalah Ismul Marfu'un Ismnya rofa Yang marfu' Dan Alamatu rofa ini Ciri rofa nya Adalah Zommatun Zohirotun Fi'afiri Al-Qur'ana Adalah Mah'ul bihi Objek Dari kata yang perlu Objek yang dibaca Pekerjaannya adalah Membaca Pelaku bacanya Adalah Muhammad Objek bacanya Adalah Al-Qur'an Nah ini perbedaannya Jadi kalau Muhammad Ya per'ul Al-Qur'ana Adalah jumlah Ismiah Kalau Ya per'ul Muhammad Al-Qur'ana Adalah jumlah Fi'liyah Strukturnya Yang atas Adalah Muktada Dan Qobal Sedangkan Qobal nya Adalah Qobal jumlah Tepatnya Jumlah Fi'liyah Disitu ada Fi'il Disitu ada Fa'il Dan juga Disitu ada Makulwi Ya per'ul Fi'ilnya Fa'ilnya Kembali Kepada Muhammad Demir Mustafir Dan makulwi Adalah Al-Qur'ana Yang bawahnya Ya per'ul Adalah Film Dore Fa'ilnya Adalah Muhammad Makulwi Adalah Al-Qur'ana Seperti itu ya Ini contoh Dua kalimat Yang satu Adalah jumlah Tuh Ismiyatun Yang atas Yang satu lagi Yang bawah Adalah jumlah Tuh Fi'liyah Jumlah Fi'liyah Mau Mau Kuasebasarat Gabung Sekolah Arab Digital Mau Kuasebasarat Gabung Sekolah Arab Digital Al-Qur'ana Like On Video